bismillahirrahmanirrahim yuk whatsapp tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur-tulurku semua saudaraku semua ketemu lagi bareng sama saya Fanny Mahfud di IAH NU Kreator dan konten kali ini agak sedikit berbeda kalau biasanya konten saya tentang BTS nya RooTV dan hari-hari musisi yang saya jalani cuman kali ini saya mau membahas tentang tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 nah kita tahu kemarin Indonesia sedang berduka tanggal 9 Januari hari Sabtu ya bertepatan hari Sabtu Indonesia berduka karena penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari Jakarta ke Pontianak itu tiba-tiba hilang kontak di sekitar Kepulauan Seribu nah makanya diberikan pesawat ini jatuh di antara Pulau Laki sebelumnya saya mewakili RooTV kru dan semua tulur-tulur mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya dan turut berbela sungkawa semoga semua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sedikit kita bahas semua platform sosial media memberitakan kejadian itu dan hingga detik ini di Youtube juga trending trending 1, 2, 3 sampai semuanya membahas tentang tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini seperti kita ketahui pesawat Sriwijaya Air ini adalah jenis pesawat Boeing 737-524 yang sudah tidak banyak digunakan lagi saat ini dan gak tau lah ya kalau soal itu ahlinya yang mengetahui masalah jatuhnya karena apa itu nanti bisa di ketahui lewat black box kalau udah diketemuin ya kalau udah ditemukan dan kayaknya sih udah ada tanda-tanda ditemukan kita lihat di trending Youtube bisa dilihat disini trending yang pertama yang di upload oleh Kompas TV 11 jam yang lalu ini sekarang saya bikin konten ini malam ya pagi sih jam 2.19 tanggal 11 Januari hari Senin detik-detik penemuan Boeing di bawah laut jadi ini video di upload oleh Kompas TV dengan judul detik-detik penyelaman Kopaska Boeing pesawat hancur di bawah laut dan video ini kayaknya diambil dokumentasi dari Kopaska kita lihat disini detik-detik pencarian Sriwijaya Air di bawah laut jadi sudah diketahui mungkin titik jatuhnya pesawat dan kebetulan ada beberapa nelayan juga yang atau tim pencari yang menemukan serpian-serpian pesawat dan kabel yang mengambang di laut jadi jangan mungkin ini dilanjutkan pencarian di bawah laut oleh Kopaska nah inilah situasi di bawah laut titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bisa keterlaluan disitu hancur ini pesawatnya tim penyelam menemukan puing-puing pesawat di dasar laut di bagian video yang kecil disitu kita lihat beberapa puing-puing yang sudah diangkat ke atas nah ini visibility di bawah laut itu tidak terlalu baik namun masih bisa terlihat jadi yang kita lihat dari video yang ditampilkan oleh kamera ini situasi di bawah laut itu sedikit keruh jadi tidak terlalu baik tapi masih bisa terlihat nah disitu bisa kita lihat puing-puing pesawatnya astagfirullah ini pesawat ya pesawat 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 saya tidak bisa membayangkan kondisi tubuh para penumpang ya kita lihat aja tim penyelam tim penyelam langsung membawa puing-puing besar pesawat menuju ke permukaan laut puing-puing yang ditemukan langsung dibawa ke KRI dan Pusco GICT bisa kita lihat disitu saya bisa ngerasai aduh dulu waktu jaman saya masih long trip hampir tiap 2 bulan itu pasti naik pesawat karena harus pindah-pindah kota gitu saya ngerasain betul gimana kalau lagi naik pesawat jadi begitu kita mau take off dan itu kerasa banget memang aduh ngerinya sampai turbulence juga kalau pas lagi di atas memang bikin tegang sebetulnya apalagi kalau pas mendaratnya tidak begitu mulus ini bikin was-was gitu ya itu beberapa pengalaman saya pas waktu naik pesawat sih oke kita lanjut ke trending di youtube ini trending yang nomor 2 ada yang di upload oleh metro news serpian baru ada roda pesawat dan baju anak tuh kemudian ini juga trending nomor 3 yang di upload oleh Vincent Raditya kita tahu Vincent Raditya ini adalah youtuber dan juga pilot ya jadi Sriwijaya SJ182 pesawat yang berusia 26 tahun bahayakah pesawat tua nah ini juga ada trending nomor 4 video perpisahan korban Sriwijaya Air yang di upload oleh TV One News kemudian rekaman radar sebelum hilang kontak yang di upload oleh Dotik.com dan ini juga Tribune News update Tribune News.com ini juga bagian tubuh manusia ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan ini juga yang di upload oleh CNN Indonesia analisa Kapten Vincent soal jatuhnya pesawat oke aduh aduh saya speak selesai semoga kejadian ini kejadian ini begitu mengencang karena diberkirakan seluruh awak pesawat dan juga penumpang semuanya meninggal jadi gak bisa ngomong apa-apa saya dan kebetulan ini juga kejadiannya di awal tahun 2021 begitu banyak cobaan di awal 2020 dan 2021 pandemi juga masih seperti ini PSBB jalan lagi mulai hari ini sudah jelas ya yang jelas sekali lagi saya mewakili teman-teman ROTV mengucapkan turut berjudi gajita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat seluruh korban semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dan InsyaAllah Husnul Hatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan buat telur-telurku semua tetap jaga kesehatan jaga kondisi jangan lupa berdoa sebelum aktivitas luar rumah baik mau naik kendaraan apapun jangan lupa berdoa dulu dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan semoga pandemi Corona segera musnah dari muka bumi ini amin kita ketemu lagi di konten selanjutnya terima kasih saya Fandi Mahfud RUTV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa